Hai seringkali saya mendokumentasi ketika burung sudah laku dan akan saya kirim kenapa saya upload di channel YouTube saya bertujuan biar temen-temen tahu bahwa agen bitulungagung bener-bener mengirim murai batu yang sudah kebeli oleh si pembelinya dan video juga sebagai bukti bahwa burung yang saya kirim dalam kondisi sehat dan sesuai dengan nota pembelian nah salah satunya kedua murai batu ini yang hari ini rencana akan saya kirim ke Kota Blitar menggunakan jasa pengiriman via kereta kedua burung ini dibeli oleh satu orang dari temen kita Kota Blitar yang ini trotol jantan indukan 22 setengah versus Nias P12 ya Ring Dadu Choi dan yang dewasa ini pastel ini murai batu terah ekor panjang yang kakak-kakaknya pastol tembus 21 kalau yang ini kemarin pastolnya 18 cm masih dorong ekor cuma ini ada minusnya yaitu lancurnya pada patah semua dan kemarin yang patah-patah sempat dicabut sama paksis bertujuan nanti biar lancurnya bisa tumbuh lagi untuk teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe like maupun komentar dan jangan lupa untuk memberi dukungan untuk saya agar tetap selalu mengupload setok-setok mulai batu di agen bit tulang agung ya seperti biasa pengiriman menggunakan bok kardus yang saya balut menggunakan bronjong kawas seperti ini bertujuan lebih aman dan di dalamnya sudah ada air minum sama ef ulat kandang bisa dikonsumsi selama perjalanan satu atau dua hari tetapi untuk luar kota biasanya perjalanan hanya satu hari ya satu hari biasanya bisa diambil di kota tujuan untuk seluruh Pulau Jawa kecuali kalau luar Pulau Jawa pengiriman menggunakan via pesawat ya bisa ke Sumatera bisa kirim ke Sulawesi Kalimantan kecuali untuk Papua masih belum bisa sama Pulau Madura Pulau Madura kami masih belum bisa kirim ke sana ya untuk ke Madura hanya bisa mengambil di Surabaya ini ring dadu coy yang kemarin membawa tiga ekor trotolan jantan dan satu pejantan nias yang kemarin yang dua ekor kebeli oleh teman kita Bos Melon dari Purwadadi dan tersisa satu ini dibeli sama teman kita dari kota litar ini kemarin sempet saya ukur 12 cm ekornya cuma ini patah-patah ini yang mudah-mudahan nanti setelah mabung pastol bisa lebih panjang motifnya medan semi balak karena ini doanya medan sama nias kemarin sudah saya cek membuat nominus dan ini gemuk sekali ya benernya ini sudah ngefur warna hijau leopat cuma untuk kondisikan ini saya kasih tambahan ef urut kandang di atas furnya jadi fur saya campur menggunakan ef urut kandang biar burunya tambah sehat tambah kesit ini untuk yang ring dadu ini untuk yang medan pastolnya ekornya kemarin dicopoti sama Pak Sis terlihat sudah tumbuh ekornya ini ini lancurnya ini 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 merbung ya ini mudah-mudahan cepat tumbuh panjang sehat ini burunya karena ini rawatan kecil dari kandang ini ini untuk efnya masih saya kasih full ef urut kandang ya belum over jadi untuk teman-teman kecomannya jangan ragu membeli murah batu di lapak kami ya agen bit insya Allah kami selalu amanah untuk kedepannya lebih baik lagi terima kasih selamat menikmati